Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa faktor Saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab pembinaan garansi pencepeda motor Jadi biasanya produsen itu atau pabrikan itu memberikan garansi terhadap satu produk yang mereka keluarkan Dengan catatan apabila produk tersebut mengalami kerusakan Kita bisa mengklaimnya apabila jangka waktu garansinya masih ada Dengan harapan ketika kita melakukan pengklaiman garansi Kita tidak dikenakan biaya apapun terhadap pengklaiman tersebut Dan kalaupun dikenakan tidak biaya pun melainkan setengahnya Jadi sebenarnya faktor-faktor penyebab ini sudah dijelaskan di buku service dan garansi Baik itu Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain mungkin sudah dijelaskan Hanya saja kita jarang atau tidak membaca buku service dan garansi tersebut Jadi disini saya akan membagikan beberapa faktor penyebab garansi Sehingga motor kita hilang Biasanya beli motor baru akan mendapatkan garansi beberapa item Yaitu yang pertama mesin Jadi mesin merupakan item yang digaransi oleh produsen Ya mesin biasanya digaransi selama 3 tahun Ini sonda Kalau Yamaha, Suzuki Ya mungkin hampir sama Mesin digaransi selama 3 tahun atau 30.000 km Jadi di antara kedua ini mana yang luar tercapai Tahunnya ke atau jarak tempuh Kemudian komponennya atau item yang digaransi yaitu kelistrikannya Kelistrikan ini digaransi selama 1 tahun atau 10.000 km Sama hal lain dengan mesin Jadi yang mana di antara kedua ini yang luar tercapai Tahunnya ke atau jarak tempuhnya Kalau tahunnya luar tercapai Maka jangka waktu garansinya akan habis Atau kilometer luar seperti itu ya Kemudian yang terakhir yang digaransi adalah injeksi Kalau pada Honda kita kenal dengan PGM-FI Ini digaransi selama 5 tahun atau 50.000 km Di antara ketiga komponen ini atau ketiga item ini Maka yang garansinya paling lama yaitu sistem injeksi Selama 5 tahun Kita masuk ke hal-hal yang menyebabkan garansi motor kita hilang Yang pertama buku service dan garansi hilang Jika buku service dan garansi hilang Maka garansi sepeda motor kita juga akan hilang Karena buku service dan garansi ini merupakan bukti Bukti dalam hal pengkliman Jadi ketika Cepeda motor kita rusak dan garansi yang masih ada Ketika kita mau melakukan pengkliman Dan tidak membawa buku service dan garansi Maka sama saja sia-sia Karena tidak ada bukti kita Untuk melakukan pengkliman Jadi simpan baik-baik buku service dan garansi Jangan sampai hilang ataupun rusak Karena sebagian orang sepele Karena sebagian orang sepele Kemudian tidak melakukan perawatan berkala Setuai dengan jadwal yang ada Di buku service dan garansi Biasanya di buku service dan garansi Tertulis kapan saatnya melakukan service berkala Di situ tertulis jarak tempuh dan umurnya Kapan Jadi apabila kita tidak melakukan perawatan berkala Sesuai dengan jadwal yang ada di buku service dan garansi Maka kita bisa kehilangan garansi sepeda motor kita Artinya Kita harus sering-sering mengecek Atau memperhatikan buku service dan garansi kita Kapan saatnya kita melakukan perawatan berkala Bahkan terlambat satu hari pun Atau lewat dari waktu yang ditentukan di buku service dan garansi Maka itu bisa menghilangkan garansi sepeda motor kita Jadi Jangan sampai terlambat melakukan perawatan berkala Kemudian kerusakan akibat perawatan bukan di bengkel resmi Artinya kita melakukan service Tidak di bengkel resminya Misalkan Honda di Ahas Seringkali kita mungkin karena jarak tempur yang agak jauh dari rumah kita Kita memutuskan untuk melakukan perawatan Tidak di bengkel resminya Kita memilih yang di bengkel dekat rumah kita Ini juga bisa menghilangkan garansi sepeda motor Artinya Kita tidak bisa lagi melakukan pengeleman apabila terjadi kerusakan Kalau jangka waktu garansinya masih ada Jadi saran saya Di usahakan melakukan service di bengkel resmi Kemudian yang keempat Kerusakan akibat pemakaian Kerusakan ini disebabkan Si pengguna sepeda motor tidak menggunakan Kendaraan sesuai dengan buku pedoman milik Bisa juga sepeda motor mengalami kecelakaan Ya Itu dia kerusakan akibat pemakaian Ya jadi Sebenarnya ada beberapa item lagi Tapi ini adalah garis besarnya Saran saya Coba dibaca-baca juga buku service dan garansinya Apabila kalian semua baru beli sepeda motor Jangan sampai kita tidak Atau kita kehilangan garansi sepeda motor kita Kan sayang Jadi usahakan Ketika garansi yang masih ada Selalu melakukan service di bengkel resmi Ya Dan melakukan perawatan berkala Sesuai dengan jadwal Yang ada di buku service dan garansi Biar garansi sepeda motor kita tidak hilang Karena kan sayang Garansi Injeknya ada 5 tahun Ya selama 5 tahun Kalau dalam waktu 5 tahun itu Ada mengalami perusakan Maka bisa kita melakukan pengkliman Tapi apabila garansi kita sudah hilang Karena kelalaian dan kesalahan kita sendiri Kan sayang Yang seharusnya bisa Dia lebih sedikit Bisa jadi lebih mahal Karena kalau di ating Atau injeknya sudah bermasalah Kita bisa kena biaya Yang lebih banyak Karena komponen atas perpannya Lumayan mahal-mahal Ya Jadi Demikianlah Beberapa hal Yang menyebabkan garansi motor hilang Untuk depannya Harapan saya Para pengguna sepeda motor Khususnya sepeda motor yang baru Yang lebih diperhatikan Buku service dan garansinya Kapan waktu mereka melakukan perawatan Dan melakukan perawatan Di mental resmi Sepeda motornya Ya demikian Video saya kali ini Saya sudah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.